Intro Kembali lagi di channel YouTube Sabur Hafiz Di video kali ini saya akan membahas Aquarium dengan panjang 100 cm Menggunakan filter talang Dengan panjang 60 cm Disini sedikit berbeda sahabat Karena mesin water pump Posisinya tersembunyi pada filter talang Dengan panjang 60 cm Dengan adanya mesin pada Box filter talang Berarti ukuran filter talang Akan berkurang Nah seperti apa susunan media filternya Sahabat yang penasaran jangan skip videonya Tonton sampai habis Intro Dalam pemeliharaan ikan Di dalam aquarium kita tentunya Membutuhkan alat filtrasi Yang bertujuan untuk menjaga Kebersihan air aquarium dan juga Agar kondisikan yang kita pelihara Tetap sehat Sistem filtrasi pada aquarium ini Sedikit berbeda sahabat Karena mesin water pump Ada pada box filter talang Yang menjadikan tampilan pada Dalam aquarium begitu bersih Tidak ada mesin water pump Aquarium disini memiliki Panjang 100 cm Namun saya menggunakan filter talang Dengan panjang 60 cm Sahabat bisa lihat langsung Bagaimana kondisi air Aquarium yang begitu bersih Walaupun umur pakainya Sudah mencapai hari ke 10 Pada video sebelumnya Saya sudah bahas Bagaimana susunan media filter Untuk filter talang Dengan panjang 60 cm Namun disini sedikit berbeda Karena ada space yang diambil Oleh mesin water pump Sehingga susunan media Jadi berubah Tanpa mengurangi komposisi Media filter yang kita gunakan Pada video kali ini Saya akan bahas secara detail Media filter apa saja Yang digunakan Dan bagaimana cara Menyusun media filter Dengan filter talang Dimana pada chamber pertama Diisi oleh mesin water pump Tentunya media filter Yang saya gunakan disini Sudah terbukti Menghasilkan air aquarium yang jernih Dan masa pakainya sudah di hari ke 10 Sahabat bisa lihat Dengan kebersihan air aquarium Yang saya gunakan Seperti ini tampilannya sahabat Pada chamber pertama Diisi oleh mesin water pump Dengan kapasitas 1600 liter per jam Untuk memaksimalkan ruang yang masih kosong Saya isi dengan biopol Sahabat bisa isi dengan batu apung Yang tentunya dapat membantu Proses filtrasi berjalan lebih baik Lanjut pada chamber kedua Disini saya menggunakan Media filter mekanis Untuk ukurannya dibuat Sesuai dengan ukuran filter talang Yang begitu rapat Cara pemasangan filter mekanis Berbeda dengan filter talang pada umumnya Karena disini Posisi air masuk dari depan Sehingga posisinya kita buat berdiri Dan diisi oleh biopol merah hitam Tiga lapis kapas putih Dan ditutup kembali Menggunakan biopol warna hitam Berikutnya saya isi karang jahe Disini tujuannya untuk membantu Bestabil pH air Ada alasan kenapa karang jahe saya taruh di depan Karena ukurannya akan terus mengecil Agar tidak jatuh ke dalam akwarium Terbawa oleh arus Berikutnya pada chamber terakhir Disini saya gunakan Media biologis Bioball dan bioreng Untuk bioball Saya pilih dengan model Seperti rambutan Karena model bioball yang bulat Yang pada umumnya Akan mudah terbawa arus Sehingga menutupi lubang output Yang dapat menyebabkan Air akwarium yang pada filter talang Meluber keluar Tentu sangat berbahaya Dan dapat mengakibatkan Air akwarium akan terbuang keluar akwarium Seperti itu Susunan media filter Untuk filter talang 60 cm Dengan model water pump tersembunyi Disini saya pilihkan Beberapa media filter Yang harganya cukup murah Namun menghasilkan Air akwarium yang bening Ada kelemahan Dari akwarium yang menggunakan Filter yang ukurannya lebih pendek Karena air akan jatuh disini Sehingga kemungkinan kotoran ke kanan Dan ke kiri Jadinya Seperti pada video ini Di sebelah kiri terlihat bersih Namun Coba kita perhatikan Di sebelah kanan Kotoran akan mengendap Dan tidak tersedot pada mesin Pompa akwarium Sebaiknya Pemilihan untuk filter talang Ukurannya disesuaikan Dengan panjang akwarium yang kita gunakan Sehingga air jatuh disini Dan mudah terbawa arus Kemenuju mesin pompa akwarium Seperti itu Pembahasan kali ini Tentang susunan media filter Dengan model water pump tersembunyi Untuk sahabat yang suka dengan video ini Bantu like Comment dan subscribe Bagikan video ini Bila bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video Sakura Fish berikutnya Terima kasih sudah menonton